Kembali di What's Going On, pemerintah sejak tahun 2016 hingga Juni tahun 2022, sebanyak 135 proyek strategis nasional atau PSN telah selesai dikerjakan. Dari 135 proyek strategis tersebut, tercatat tilai investasi telah mencapai 858 triliun rupiah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021, terdapat 208 proyek dan 10 program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi mencapai 5.739,7 triliun rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan sejak tahun 2016 hingga Juni 2022, sebanyak 135 proyek strategis nasional atau PSN telah selesai dikerjakan. Dari 135 proyek strategis tersebut, tercatat nilai investasi telah mencapai 858 triliun rupiah. Sementara hingga Juni 2022, pemerintah telah menyelesaikan 7 PSN senilai 138,1 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun ini. Ketujuh proyek strategis nasional yang sudah dikerjakan di semester 1 2022 ini adalah proyek Kawasan Industri Tanjung Enim, Kawasan Industri Terpadu Batang, Multipurpose Terminal Labuan Bajo, Kawasan Industri Wedabai, Central West Java Transmission Line 500 KV, PSEL Benowo, dan proyek PLBN Sota Kabupaten Merauke. Dalam catatan Kementerian Bidang Perekonomian sejak tahun 2016 hingga Juni 2022, sebanyak 135 proyek strategis nasional telah selesai dikerjakan. Estimasi penyerapan lapangan kerja dalam PSN secara langsung selama 2020-2024 sebanyak 1,9 juta orang hingga 2024. Proyek-proyek semester 1 ini tercatat nilai investasinya mencapai 858 triliun rupiah. Dari Jakarta, IDX Channel.